Di layarnya kemudian ada tombol pinsil ini, kita klik, kita tinggal pilih mau warna apa, kita bisa coret ya, bisa pilih warna lain, coret lagi ya, gampang kan? Aplikasi untuk coret PDF Dalam video sebelumnya tentang cara sinkronisasi OneDrive untuk backup network drive, kita sudah lihat adanya pemanfaatan dari OneDrive yang cukup rumit sampai akhirnya kita bisa share data ke orang lain tanpa dia perlu membuka browsernya dia untuk akun OneDrive yang dia miliki Jadi proses ini sebetulnya cukup panjang, jadi kita akan coba breakdown satu persatu mulai dari penggunaan OneDrive di tahap awal ya Jadi untuk kalian yang belum punya akun OneDrive tinggal ke Playstore ya, kemudian ketik OneDrive Ya seperti ini, nah nanti kalian tinggal install saja ya Nah kemudian jika sudah install kita akan buat akun OneDrive nya ya, sekarang kita tinggal pilih create one di bawah ini ya, create one Sebenarnya kalau kalian sudah ada akun apalagi OneDrive bisnis tinggal masukkan saja ya, ini tinggal kita masukkan email Ya kemudian kita buat passwordnya Ya kemudian kita verify emailnya, kita lihat di email kita, kita cek Nah ini ada verify email ya, kemudian kita tinggal masukkan kodenya, kode yang ini ya, kita masukkan disini Kemudian kita klik next ya Nah disini ada satu lagi proses, kita tinggal masukkan sesuai karakter ini Ya sekarang kita sudah ada akun yang baru Ya seperti ini ya, nah ini ada fitur dari OneDrive untuk dia menawarkan diri, membackup semua foto hasil kamera kita ya Jadi ini fitur yang nanti kita belum gunakan dulu ya, kita klik later Nah ini adalah akun OneDrive kita yang baru, sekarang kita tes disini ada file pdf ya Kita klik later Nah disini ada file pdf dari microsoft untuk petunjuk penggunaan ya dan fitur fitur Nah contohnya misalnya kita mau coret-coret kita tinggal klik ya Di layarnya, kemudian ada tombol pinsil ini Kita klik, kita tinggal pilih mau warna apa kita bisa coret kemudian kita bisa pilih warna lain coret lagi kalau itu sudah selesai kita matikan baru kita scroll lagi, kalau misalnya kita mau hapus tinggal yang paling kiri ini, ada tombol penghapus kita bisa hapus seperti ini kemudian ada juga highlight untuk stabilo kuning-kuning ini setelah selesai kita tinggal pencet done sekarang kita tes hasilnya seperti apa masih coretannya masih tersimpan berarti sudah berhasil jadi sebenarnya aplikasi untuk coret pdf itu banyak sekali cuman kenapa kita mulai pakai one drive, karena one drive ini punya berbagai kelebihan yang bisa integrasi dengan sharepoint, bisa juga dengan backup cloud data untuk semua gadget yang kita punya baik dari laptop maupun dari handphone seperti ini ataupun tablet nah sekarang kita coba akses dari browser ya kita ke google kita ke google kemudian kita one drive ya ini ada personal cloud storage kita klik nah disini kita bisa sign in dengan akun yang tadi dengan akun yang tadi nah setelah masuk ini adalah tampilan one drive dari browser ya dari web sekarang kita coba keluar dulu yang di handphone kemudian kita buka file yang tadi yang sudah kita coret-coret nah ini hasilnya ya nah sekarang kita akan coba untuk upload dari pc ya atau dari laptop ya seperti ini ya jadi misalnya kita ada data pdf pdf kita tinggal drag saja ke web one drive tadi ya jadi ini adalah proses upload secara manual ya nanti di tahap selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya upload secara otomatis ya jadi nanti akan terjadi antrian jadi kita tidak perlu menunggu seperti ini nah ini sudah masuk ya nah sekarang kita kembali lagi lihat di handphone kita kita geser ke bawah nah dia akan merefresh ya kita pilih file nya ya seperti ini ya sudah bisa diakses dari handphone juga ya bisa back nah kemudian kita kembali ke browser kita nah seperti ini nah keuntungannya kalau kita buka pdf dari one drive browser kita misalnya klik tadi file pertama ya ini adalah file yang kita coleh-cari pertama kali nah di sebelah kanan disini ada previous dan next jadi kalau memang misalnya kita ada banyak pdf dalam satu folder jika kita klik next maka dia akan pindah ke file selanjutnya ya jadi kita tidak perlu untuk keluar melihat lagi kemudian kita klik file selanjutnya satu persatu seperti ini tidak perlu karena kita tinggal previous dan next saja terus menerus ya jadi ini adalah salah satu keuntungan lagi kita menggunakan one drive sebagai cloud drive kita dimana kita menyimpan file-file pdf itu ke dalam web kemudian kita bisa akses dari handphone maupun dari laptop ya dengan akses dari laptop kita punya keuntungan bahwa setiap file itu kita tinggal previous dan next kemudian kita bisa akses semuanya ya tidak perlu keluar masuk mencari filenya lihat keuntungan dari penggunaan di handphone adalah kita bisa langsung coret-coret dan kemudian save ya pilihan coret-coret ini juga ada macam-macam ya bisa juga untuk signature kemudian bisa juga kita input suatu text ya contoh text ya seperti ini ya jadi ada kita bisa memasukkan text juga dalam pdf yang kita edit itu ya kembali kita ke menu awal ya jadi disini ada menu share dan photos ya nah ini yang photos tadi kita klik nah disini ada fitur untuk auto upload hasil kamera dari smartphone untuk langsung di backup ke one drive kalian ya jadi ini bisa diaktifkan dan tidak nah kemudian yang tengah ini adalah share share ini adalah isinya nanti dokumen-dokumen yang akan atau telah di share orang lain kepada kita sehingga kita bisa langsung akses dari sini ya nah contohnya untuk sharing seperti ini tadi kita sudah punya file ini nah kemudian kita bisa klik yang tiga titik ini ya kemudian kita share nah dengan share ini kita bisa langsung email juga atau kita bisa juga hanya meng-copy linknya untuk copy link ini kita perhatikan dulu kita akan bagikan file ini itu bisa di edit bisa dirubah atau hanya bisa dilihat kalau kita hanya membagikan untuk hanya bisa dilihat maka kita klik yang can view ini kemudian baru kita copy link ya nah link yang hasil dari clipboard ini ya kita tes di sini nah ini ya seperti ini ya linknya ini bisa kita pakai di misalnya di whatsapp atau dari email juga bisa supaya orang bisa akses ke file kita ya apapun file yang kita bagikan tadi nah jika kita share menggunakan invite people maka dia akan mengizinkan kita untuk mengisi email orang yang mau kita share jadi nanti akan ada notifikasi berupa email dan dari situ dia bisa mengklik langsung file yang kita akses nah dalam aplikasi OneDrive milik mereka yang kita share nah begitu mereka klik di share ini maka di sini ada list dari file-file yang di share kepada mereka demikian juga kita yang yang membagikan kita bisa lihat di sini file apa yang telah kita share nah kemudian ada lagi fitur yang kita lihat di sini di sini ada yang namanya keep offline jadi kalau keep offline berarti dia dokumennya akan di copy ke memori internal kita dan kita bisa membukanya saat tidak ada koneksi internet ya nah kalau tidak dilakukan keep offline berarti secara default dia hanya online ya jadi kita mengakses file ini barusan tidak menghabiskan memori internal di handphone kita jadi kita sepenuhnya online only nah kita sekarang sudah belajar menggunakan OneDrive dari handphone maupun dari laptop dari browser nah selanjutnya nanti kita akan belajar untuk bagaimana sinkronisasi ke dalam laptop secara otomatis untuk file download maupun upload ya menggunakan desktop clientnya ya jadi aplikasi untuk coret PDF gampang kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati